Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kegiatan saya dalam rangkaian sidang majelis umum ke-78 PBB sudah dimulai. Pembukaan dari UNGE atau SMU PBB sendiri baru besok, namun sudah ada kegiatan lain yang menjadi bagian dari rangkaian SMU PBB, yaitu pada hari ini Summit atau KTT Sustainable Development Goals atau SDG Summit. Indonesia hadir dalam sesi pembukaan dan juga pada sesi plenary, Indonesia menyampaikan pernyataan dalam kapasitas sebagai ketua ASEAN, sekaligus kapasitas nasional juga disampaikan di dalam pernyataan tadi. Selain itu, saya juga melakukan pertemuan dengan 11 mitra dalam format baik yang bilateral full maupun yang full side, yang dengan bilateral full adalah dengan Menlu Palau, Menlu Slovakia, kemudian USG for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator UNOCA, Martin Griffith, kemudian dengan US Congressman dari Demokrat, dari Partai Demokrat, Eric Swawell, dan yang tadi baru saja adalah dengan Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri dan juga ada Menteri Luar Negerinya dari Sin Alusia. Sementara full side saya lakukan dengan Menteri dari Maldives, kemudian dari Palestina, kemudian Deputi Menlu Thailand, dengan Presiden Timor-Leste, dengan Menteri Luar Negeri Republik Kongo, dan juga dengan Deputi Perdana Menteri Kazakhstan. Sebenarnya teman-teman, permintaan bilateral sangat banyak sejauh ini. Kita sudah menerima 80 permintaan pertemuan bilateral. Nanti kita lihat waktunya apakah memungkinkan semuanya. Perkiraan kita sejauh ini mungkin kita kalau toh dapat lakukan maksimal adalah sekitar 40-50 pertemuan. Hari ini saja sudah ada 11 pertemuan. Sekali lagi kita akan lihat sambil jalan apakah waktunya memungkinkan untuk memenuhi semua permintaan pertemuan bilateral. Saya ingin mulai dengan SDGs Summit. Summit ini diselenggarakan atas mandat resolusi PBB, menandai setengah jalan target pencapaian SDGs yang akan berakhir tahun 2030. Sekaligus untuk membangkitkan semangat dan optimisme dalam upaya global mencapai target-target SDGs. Teman-teman tahu bahwa dalam situasi global saat ini, adanya pandemi kemarin dan juga adanya perang di Ukraina, mempersulit atau semakin mempersulit upaya pencapaian SDGs. Saya ingin sampaikan laporan SDGs tahun 2023. Jadi SDGs report 2023 yang dikeluarkan oleh PBB mengatakan, hanya 12% target SDGs secara global yang on track. 50% kemajuannya lambat. 30% stagnan atau mengalami kemunduran. Di report tersebut juga disebutkan bahwa tingkat kelaparan global saat ini tertinggi sejak tahun 2005. Diperlukan 286 tahun untuk menutup gender gap. Laporan juga mengatakan negara berkembang merasakan dampak paling parah. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis hutang. Sementara komitmen bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak terrealisasi. Misalnya komitmen bantuan 100 miliar USD per tahun untuk mengatasi perubahan iklim, sampai saat ini juga belum terrealisir. Jadi itu adalah tambahan penjelasan mengenai capaian SDGs sampai saat ini. Dan untuk kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara, situasinya juga sangat challenging. Menurut SDGs Progress Report 2023 yang dikeluarkan oleh UNESCO, progres SDGs di Asia Pasifik dan Asia Tenggara baru 14,4%. Diperkirakan 90% target SDGs tidak bisa dicapai pada 2030. Dan diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapai SDGs. Jadi teman-teman, angka-angka tadi adalah angka yang saya ambil dari report yang dikeluarkan baik oleh PBB maupun oleh UNESCO. Sementara untuk ASEAN, datanya mengatakan bahwa development gap masih cukup tinggi. Ada negara yang pencapaian SDGs-nya bagus, tapi ada yang juga ketinggalan. Dan ASEAN melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pencapaian SDGs. Antara lain yang saya sebut di dalam statement saya di KTP SDGs adalah mensinkronkan SDGs dengan ASEAN Community Fashion 2025 dan juga dengan Fashion 2045 yang fondasinya sudah dibangun oleh Indonesia pada saat KTP ke-43 kemarin di Jakarta yang sudah disetujui oleh para leaders. Selain itu, di dalam statement saya juga menyampaikan bahwa ini catatan bahwa ASEAN juga memiliki program Initiative for ASEAN Integration untuk memperkecil development gap negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Jadi di dalam ASEAN itu teman-teman ada satu program yang namanya Initiative for ASEAN Integration. Intinya adalah untuk memperkecil development gap antara enam negara ASEAN dengan empat negara ASEAN lainnya. Nah, informasi tambahan untuk Indonesia, pencapaian SDGs jauh lebih tinggi dari rata-rata dunia. Data Bapenas mengatakan 63 persen indikator mencapai target, 15 persen menunjukkan tren membaik. Total 78 persen indikator SDGs telah tercapai dan progresnya semakin membaik. Masih ada 22 persen yang perlu perhatian khusus. Dan Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian SDGs seperti menyelaraskan SDGs dengan RPJMN, melokalkan SDGs hingga sampai ke tingkat desa, memperkuat kemitraan multi pihak, dan memobilisasi pendanaan pembangunan inovatif termasuk melalui blended finance. Nah, di dalam acara pembukaan tadi, Sekjen BBB menyampaikan sambutan, antara lain mengatakan diperlukan Global Rescue Plan untuk mendorong pencapaian SDGs, termasuk stimulus 500 miliar USD per tahun. Sekjen secara khusus menyoroti 6 area yang perlu diberikan perhatian khusus, yaitu kelaparan, transisi energi, digitalisasi, pendidikan, pekerjaan layak dan pelindungan sosial, serta penghentian perang. Sekjen juga menekankan bahwa sekarang saatnya untuk mengambil tindakan. Nah, dalam pernyataan Indonesia sebagai wakil dari ASEAN, kita sampaikan ASEAN berkomitmen mencapai SDGs di kawasan. Visi ASEAN Community 2025 dan Visi 2045 yang sedang disusun sudah disinkronkan dengan upaya untuk mencapai SDGs. ASEAN juga memperkuat ketangguhan untuk mengatasi tantangan global agar tetap relevan untuk rakyat dengan pertama, mempersempit kesenjangan pembangunan termasuk pemberdayaan perempuan, UMKM dan pekerja migran, yang kedua meningkatkan investasi SDM dan memperkuat ketahanan kesehatan, ekonomi, energi, dan rantai pasok. Yang ketiga, memperkuat multilateralisme dan penghormatan terhadap biagam PBB. Itu pernyataan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Kemudian di dalam statement, kita juga sisipkan pernyataan nasional Indonesia yang antara lain saya sampaikan bahwa tatanan dunia saat ini tidak kondusif untuk pencapaian SDGs dan harus diciptakan lingkungan kondusif di mana negara berkembang dapat melakukan lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihilangkan. The Global South harus diberi kesempatan untuk melakukan pembangunan termasuk hilirisasi industri. Dan sebagai ketua ASEAN, tadi Indonesia mengatakan, Indonesia mendorong ASEAN sebagai hub kawasan untuk EV dan berperan dalam rantai pasok global serta mendorong pembangunan hijau untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Jadi itu bagian pertama yang terkait dengan SDGs Summit. Sekarang masuk ke pertemuan bilateral. Jadi di dalam pertemuan bilateral biasanya kita membahas baik isu bilateral maupun isu multilateral. Untuk isu-isu bilateral yang dibahas pastinya kita selalu membahas kerjasama, penguatan kerjasama perdagangan dan investasi. Dengan PALO secara khusus kita membahas kerjasama pembangunan dengan Pasifik dan Indonesia mengundang PALO untuk hadir dalam KTT Arjipelic and Small Island State yang akan dilakukan di Bali pada tanggal 11 Oktober nanti. Sementara dengan Slovakia kita membahas mengenai percepatan negosiasi Indonesia EU-JEPA. Dengan Kongresmen Eric Swalwell saya sampaikan apresiasi atas pembentukan Friends of Indonesia Caucus di US Congress dan ini merupakan bentuk dukungan dari Congress terhadap upaya penguatan hubungan kedua negara. Dengan St. Lucia kita tadi melakukan penandatanganan dua MOU yaitu mengenai Establishment of Political Consultation dan Perjanjian Bebas Visa untuk pemegang pasport diplomatik dan dinas. Sementara isu-isu multilateral yang kita bahas di dalam setiap pembicaraan bilateral antara lain persatuan dan solidaritas The Global South termasuk untuk memperjuangkan hak pembangunan. Kemudian banyak sekali isu terkait perubahan iklim bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menangani isu iklim dan saya gunakan pertemuan bilateral untuk juga meminta dukungan pencalonan Indonesia di Dewan HAM untuk 2024-2026 yang pemilihannya akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober nanti dan kita juga membahas misalnya dengan Slovakia aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan khusus dengan USG UNOCA dengan Martin Griffith kita membahas upaya sinergi bantuan kemanusiaan untuk Myanmar jadi bantuan dari UN dan bantuan dari ASEAN bagaimana kita mensinergikan sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan oleh rakyat Myanmar karena tadi saya juga sampaikan bahwa AH Center sudah dapat masuk memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah yang sangat terdampak konflik antara lain di Sargeng dan Megui dua daerah itu yang sangat terdampak konflik jadi itulah teman-teman hari pertama saya yang sudah cukup banyak berarti 11 pertemuan bilateral dan satu pernyataan di KTT SDGs dan besok adalah hari pembukaan SMU 78 BBB saya juga akan menyampaikan pernyataan di High Level Event on Global Solidarity with Afghan Women and Girls dan insya Allah rencananya akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Portugal, Austria, Luxembourg, Jepang, Irlandia, Inggris, Jerman banyak sekali dan di sisi sela-sela itu biasanya ada yang pop up yang full side yang semuanya akan sangat tergantung pada situasi besok di lapangan jadi itu dari saya yang saya sampaikan banyak itu hanya sebagian dari secara keseluruhan karena biasanya kita bagi tugas dengan Pak Dirjen, dengan Pak Watap hari ini Pak Watap masih bersama dengan saya tapi mungkin di hari-hari ke depan Pak Watap akan pisah juga untuk melakukan kegiatan lain sementara Pak Dirjen hari ini juga melakukan beberapa kegiatan dipersilakan Pak Dirjen baik, terima kasih Ibu Menlu kegiatan pertama yang kami hadiri mewakili Ibu Menlu adalah inisiatif Arab Saudi Liga Arab dan Uni Eropa yang kita pandang sebagai inisiatif baru dan belum pernah dibahas sebelumnya terkait dengan paket insentif perdamaian untuk perdamaian Palestina dan Israel hadir lebih dari 20 menteri dari Uni Eropa dan negara-negara lain yang diundang dan Liga Arab dan menawarkan tentunya negara-negara untuk bergabung kepada inisiatif ini yang nantinya akan dibentuk dalam tiga working group terkait dengan isu keamanan dan politik terkait dengan isu pembangunan dan ekonomi serta dimensi kemanusiaan pertemuan pertama akan dilaksanakan di Brussel pada bulan Oktober mendatang mewakili Ibu Menlu kami sampaikan pernyataan dari Indonesia yang menegaskan sekali lagi komitmen Indonesia pada kemerdekaan Palestina pentingnya pencegahan pelanggaran-pelanggaran oleh Israel serta untuk terus mendorong inisiatif perdamaian tim kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim Liga Arab untuk berbicara mengenai modalitas dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh Indonesia pertemuan kedua kami hadiri adalah terkait dengan pertemuan koordinasi Global Counter Terrorism Forum pertemuan koordinasi yang ke-22 dalam kapasitas kami selaku ketua Working Group on Countering Violent Extremism bersama Australia pertemuan masih berlangsung hingga besok yang kami share adalah dua hasil konkret dari kerja Working Group tadi terkait National Local Cooperation Toolkit dan Framework Document on Funding and Enabling Community Level pada hari Rabu Ibu Menteri Luar Negeri akan menjadi pembicara pertama dalam pertemuan tingkat Menteri Global Counter Terrorism Forum yang beranggotakan 30 negara inisiatif yang dilaksanakan di luar PBB intinya untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang terakhir baru saja kami bertemu dengan Deputy Executive Director dari World Food Program yang pertama kali menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia baik di G20 maupun di ASEAN dan perhatian yang sungguh dari pemerintah Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan WFP berharap kerjasama lebih erat dengan Indonesia sebagai yang mereka sebut pemain penting global dan juga pemain penting di kawasan tadi Ibu Menlu sudah sampaikan pembicaraan dengan Ho Cha yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh World Food Program terkait-kaitannya dengan bantuan di Myanmar di luar itu mereka berharap kontribusi kita lebih positif juga dalam rangka pekerjaan pelaksanaan kerja WFP di Afganistan maupun di Palestina yang memang menjadi kepentingan politik luar negeri kita yang sangat utama terakhir juga mereka berharap kerjasama lebih erat dengan badan-badan terkait di Indonesia khususnya badan nasional penanggulangan bencana demikian Ibu Menteri Luar Negeri yang bisa kami laporkan terima kasih Ibu terima kasih Pak Bijun, Pak Awata ketambahan oke terima kasih teman-teman